Fajar Satpoy menjadi sorotan masyarakat tanah air selama beberapa minggu terakhir Hal ini pun memicu berita negatif hingga waks tentangnya Belakangan ini telah berada riset tentang Fajar Satpoy yang tak diinginkan sang ayah untuk kembali ke Jakarta Isu ini sendiri berawal dari salah satu unggahan akun Instagram Namun akhirnya diketahui bahwa kabar tersebut hanyalah waks Hal ini disampaikan oleh Denny Cakur usah menjadi host dalam program It Bulagam Di studio PSJ Cawang, Jakarta Timur Denny Cakur sendiri baru saja mengunjungi tempat tinggal Fajar di Gorontalu Saat ditemui oleh awal media pelawak berusia 45 tahun ini menyatakan bahwa ia telah menemui orang tua Fajar saat datang ke rumahnya Ia juga menemui anggota keluarganya yang lain Ketemu, ketemu sama orang tuanya Fajar, sama kakak-kakaknya Fajar, ketemu sama adanya juga Terus ngobrol bareng sama mereka, terus masuk ke dalam rumahnya Setelahnya Denny Cakur memberi klarifikasi tentang isu tentang orang tua Fajar Ia menegaskan bahwa kabar itu sama sekali tidak benar Denny menyampaikan bahwa Fajar hanya kelelahan hingga ingin melakukan terapi bijak Selain itu, ia juga menemui anggota keluarganya sehingga memutuskan untuk pulang ke kampung halaman Yang sebenarnya terjadi adalah kemarin Fajar masih mau istirahat, masih mau ketemu sama beberapa saudaranya Terus Fajar juga katanya mau urut badan dulu Jadi kemarin belum kembali ke Jakarta Dengan itu Denny Cakur menyampaikan bahwa Fajar saat bayangnya segera kembali ke Jakarta Bahkan ia akan tiba di Ibu Gata pada hari Senin 6 Februari 2023 Tapi siang ini Fajar sudah sampai di Jakarta Bahkan tadi sudah komunikasi bahwa pesawat sampai ke sini sekitar jam 11 kurang Jadi karena memang belum kembali lagi ke Jakarta imbunya Terima kasih Terima kasih